Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta kuliah STKI, belum mulai kita berdoa dulu ya. Semoga kita pelajari menurutkan manfaat bagi kita di dunia dan akhirat Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Kuliah kita bernama STKI, Sistem Temu Kembali Informasi atau Barsak. Misalnya Information Retrieval, sistem ada sistemnya. Sistem memang kita gunakan untuk menandakan bahwa kita tidak hanya belajar suatu prinsip, tapi akan mengembangkan suatu sistem yang dapat menemukan kembali informasi. Baik, di sini saya sempat mengadakan polling kepada saudara sekalian, yaitu apa harapan saudara bahwa kalau kita berhasil menyelesaikan kuliah STKI ini nanti, Anda ingin bisa apa. Dari sini saya ingin mengikuti keinginan saudara, meskipun nanti harus kita sesuaikan dengan idealnya bagaimana. Kalau terlalu rendah, nanti kasihan, tidak bisa nyampe. Memahami tentang IR untuk pengaplikasian NLP dengan text processing. Mengenal NLU dan NLP. Menguasai konsep dan prinsip text mining. Mengenal lebih dalam tentang text mining. Belajar text processing dan text mining. Saya mengahami text mining sekaligus dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari serta mendukung tugas akhir saya. Yang ada tambahan boleh, jadi satu orang boleh multiple answer, tidak hanya satu kalimat boleh. Ini sekaligus sebagai request saudara kepada saya, apa kita kira-kira kita bahas selama 16 pertemuan ke depan. Bisa menganalisis trend, ingin memahami mengenai text processing untuk NLP. Di sini juga ada Ibu Diana. Diana bersama saya akan mendampingi saudara 16 pertemuan ke depan untuk belajar STKI. Kita akan bareng kadang gantian untuk mengajar tentang STKI ini. Di sini ada juga Mbak Rizka, Mbak Gita Dunia Nisa, yang berapa hari lagi akan wisuda S3 di TNI Informatika. Wisudanya tanggal 5 Oktober enggak salah ya? Diundur wisudanya. Iya Pak Oktober. Kita juga punya komunikasi, satu lagi melalui WhatsApp group, bagaimanapun harus ada plan B. Kalau kita bekerja nanti di sini tiba-tiba enggak bisa connect, kita harus punya plan B, koneksinya diskusi lewat VR group. VR group sudah dibikin grupnya, linknya bisa dibuka di chat. Bisa di cari di chat. Oh belum keluar ya. Rizka bisa nampilkan. Enggak bisa saya tampilkan. Di chat itu sudah ada linknya. Belum ya. Kalau ada saya tambahkan ini. Silahkan di chat itu di klik chatwhatsapp.com Nah di sini kita sudah melihat keinginan saudara-saudara. Bisa menganalisis trend. Ini baru 18 ini. Dari hadirin yang saat ini seteng online. Sudah ada 18 yang menjawab. Masih ada 33 mahasiswa. Totalnya berarti masih 15. Masih 15 yang belum menjawab. Hadirin sekalian silahkan. Dan untuk etikanya kita kuliah secara online ya. Masing-masing. Pertama harap menghidupkan kameranya. Oh jadi ketahuan ini. Enggak. Itu masalahnya. Tidak sedang ingin tahu kamarmu seperti apa. Kita sedang berbicara. Berbincang-bincang kuliah. Kita sedang berguru menuntut ilmu. Jadi ya harus ada keseriusan. Masing-masing juga harus menghadapkan wajahnya dengan serius. Sungguh-sungguh. Bolehlah. Posisi silahkan mau sampai selonjoran. Tapi kita harus bisa saling berpandangan wajah. Untuk bisa melakukan diskusi dengan lebih serius. Sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua. Silahkan di-close aplikasi apapun yang tidak relevan dengan kuliah kita. Supaya saudara bisa konsentrasi. Dan yang ketiga. Disiapkan tempat mencatat. Boleh di kertas. Boleh juga di notepad. Atau dimanapun biasanya saudara lakukan. Supaya tidak sampai ketinggalan. Itu saja. Atap etikanya. Selanjutnya saya bersilakan sederhana duduk santai menikmati kuliah kita ini. Tampil diskusi. Karena itu saya ingin kita semua intensif belajarnya di sini serius. Tidak hanya satu arah tapi dua arah. Di sini ada tempat buling yang bisa Anda pakai untuk menyalurkan. Bunuh-bunuh saudara sekaligus. Mungkin kalau ada request atau pertanyaan bisa disampaikan ke sini. Ini ingin memahami text mining sekaligus dapat memanfaatkan dan pilih tanselnya. Ada lagi yang bagus di sini. Ingin bisa bikin search engine. Sebagai itu. Jalan kerja retrieve informasi di search engine. Boleh. Terus apa lagi ini. Aplikasi NLP. Ya sama. Ya baik. Saya bisa menerima apa yang saudara inginkan. Semoga dalam waktu 16 pertemuan ini. Semua keinginan ini bisa tercapai semuanya. Karena itu saya butuh kerjasama saudara sekalian. Tidak hanya satu arah tapi dua arah. Di luar pertemuan Anda juga bisa bertanya. Ini berdua puluh satu ini. Masih ada sebelas lagi yang belum menjawab. Masih sebelas lagi yang belum menjawab. Belahkan dituliskan harapannya. Kok tidak ada yang punya harapan kepingin dapat A begitu ya. Yalah pasti. Tenang aja. Kuliah ini semua pascakan lulus. Tidak ada yang tidak lulus. Semuanya lulus. Kecuali yang tidak mau lulus. Yang tidak mau kan ada. Kalau tidak mau, tidak usah dipaksa. Semua yang mau saja. Tidak mau, tidak usah dipaksa. Saya juga ingin tahu sih. Kalian semua ini berada di mana saat ini. Ada yang bisa ngasih tahu enggak di mana. Saya tuliskan di ini juga ini. Dari kota mana Anda sekarang berada. Sekarang Anda online. Belajar STKI ini. Kita pakai word cloud. Dengan word cloud ini, harapannya semuanya bisa menjawab satu kali saja. Sudah, kalau ini sudah, saya tidak melanjutkan cerita tentang harapan tadi. Jadi kita langsung menuju ke word cloud. Yes. Dari kota mana Anda sekarang online? Belajar STKI ini? Silahkan ditulis. Saya ingin tahu. Dari Aceh, Bekalongan. Kota Bima, Sampang, Madura. Oke, kasih Madura sekolah. Jadi kotanya ada dua kata ini. Sampang, Madura. Baik, Jakarta, Surabaya, Palembang. Yang banyak ternyata Surabaya sama Palembang. Oh, Malang, Niusul. Ada Telung Agung. Pasti Rizka ini, bukan? Telung Agung ini siapa? Iya, Pak. Saya, Pak. Rizka dari Telung Agung. Malang. Ternyata Surabaya. Ternyata Surabaya. Lamongan, Bandung. Banjarbaru. Madiun. Bekasi. Yogyakarta. Jauh-jauh. Pak Wujanegoro. Iya. Gendari. Pariaman. Pekan baru. Iya. Belajar di rumah ini jadinya kalian. Gak belajar di kampus ya. Gak apa-apa. Yang penting tetap belajar. Kondisi masih sangat gawat. COVID masih berlangsung ini. Show off di seluruh kota se-Indonesia. Berapa hari ini peningkatannya tajam sekali ya. 4.000 sekian setiap hari. Setiap hari itu 4.000 sekian dari seluruh Indonesia. Masyarakat masih banyak yang merasa sakti sehingga meremehkan COVID. Di Perumdas barusan diberi surat edaran dari Pemkot. Disuruh swab test karena ada yang kena lagi. Satu. Gak tahu satu atau berapa ya. Ini ada surat edaran nih sekarang. Jadi yang di dalam lingkungan kampus disuruh untuk swab. Bukan rapid ya. Swab ini. Budiana ikut swab apa enggak nanti ini. Tidak Pak. Saya kan enggak di Perumdas Pak. Agus mohon maaf. Itu Agus belum create. Create tetap muka loh Pak Agus. Presensi. Oh ya. Oke. Saya create kan Bu. 16 pertemuan ya. Kalau saya yang create. Kalau saya yang create nanti dianggap Pak. Kehadirannya atas nama saya. Oke. Oh gitu lah. Itu sama aja. Maksud Bu. Iya. Jadi. Secara keluarga. Iya Pak. Karena kan kita. Bukan secara ikitsnya itu ada. Bapak sudah di set 11. Mungkin Bapak tidak tercapai. Sebetulnya. Jangan cari diri tempatnya gimana ya. Gak apa-apa sih. Kalau yang sekarang gak apa-apa saya buatkan. Tapi kalau enggak nanti ya. Dibikin aja Bu gak apa-apa. Oke. Di My ITS Bapak. Presensi. Iya. Belum bisa masuk ini. Agak lambat. Bapak Suwi. Bukan bisa masuk ini. Bisa. Di My ITS AC ID Pak. Enggak lewat classroom Bapak masuknya. Oh iya sih. My ITS AC ID. Iya. Di My ITS AC ID. Kemudian pilih presensi Bapak. Oke. Iya betul. Gua harusnya segitu-segitu juga. May ITS presensi. Secara otomatis. Sekaligus kita ngeliat ini ya ya. Gak apa-apa. Ntar hadir supaya absensinya lengkap. Nge. Emang 21 ya. Ini teman-teman belum mano ini. Sekarang tanggal 29 Bapak. Oke. Oh ini ketemu. Sudah tambah tetap muka. Tetap mukanya tambah berapa Bu? Langsung 16 ya. Langsung otomatis saja ya. Kita otomatis. Kita buka sambil mengisi itu. Oke. Sudah jadi tapi gak mau bukanya. Oke. Ubah. Kelas belum dimulai. Cara mulainya gimana? Kemudian kayaknya ada tombol disini untuk mulai gitu. Online. Simpan. Bisa lainnya. Berita-berita cara. Berita-berita caranya. Sudah mulai gak? Belum. Selamat. Tuhan. 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 Tuhan gak bisa. Salah. Nama. Ini. Topik dalam SDKI. Bukan SDKI-nya. Maaf ya. Salah ini. Salah. Jadwal. Sambil dimulai. Saya akan bukakan ini. Capaian pelajaran kita sudah-sudah. Jadi hari ini itu kita akan belajar tentang SDKI. Tapi ada capaian pelajaran prodi yang perlu didukung. Yang pertama adalah tatwa. Kedua adalah punya nilai kemanusiaan. Kalau bikin aplikasi nanti jangan sampai mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Maklum banyak aplikasi yang ternyata justru malah berbahaya bagi manusiaan. Dan bagaimanapun huaks-huaks ini adalah jasanya orang-orang yang ngerti tentang NLP dan SDKI ini. Jasa gimana sih? Ya dosanya maksudnya. Dan yang bisa menyelamatkan tentu juga orang-orang yang bisa. Karena hoaks-hoaks yang ada sekarang ini bisa dibikin oleh banyak orang ini dengan fasilitas-fasilitas informasi yang di-retrieff. Dari setekian banyak database informasi yang ada terus di-retrieff jadi kebohongan. Kita sebut sebagai post-truth. Post-truth itu truth tapi post. Apa itu maksudnya? Kebenaran nih. Tapi sebenarnya bukan kebenaran. Itu kejahatan atau kebatilan. Tapi karena diomongkan terus-menerus, disebarkan ke semua pihak, jadinya seperti kebenaran. Namanya post-truth. Padahal bukan kebenaran itu. Tapi kebohongan. Hoaks ini menghancurkan banyak negara. Nah sekarang Indonesia juga berkali-kali kena hoaks. Tapi Alhamdulillah yang kena orang-orang itu itu aja. Yang lainnya yang waras tetap waras. Yang tetap menunjukkan itu tidak pantauannya memilah informasi ya itu juga kenanya. Tapi kita tidak berada di sana. Kita berada di bagian untuk bisa mengembangkan sistem yang baik. Itu kemanusiaan ya. Terus mengatribusi pada mutu kehidupan masyarakat, 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 negara. Terus berperan jadi warga negara yang bangga dan cinta tanah air. Bagian dari cinta tanah air nanti ini kira-kira aplikasinya jangan yang bahasa Inggris ya. Aplikasinya bahasa Inggris aja ya. Ya. Boleh sih. Bahasa Inggris boleh. Tapi kita utamakan yang bahasa Indonesia. Jadi nanti bikin final project. Yang bahasanya itu bahasa Indonesia. Tapi boleh bahasa Inggris. Nanti ada juga bahasa Arab. Tidak boleh. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis. Kita sediakan di sini ruangan untuk Anda berpikir kritis. Menyampaikan apa yang bagi Anda tidak sesuai dengan logika Anda. Tapi tetap jaga etika. Gimanapun saudara ingin kritis, boleh. Malah bagus. Tapi jaga etika. Kalau tidak menjaga etika, dimanapun Anda berada, pasti akan dilecehkan oleh orang. Kalau kita jaga etika, sekalipun yang dikritisi itu gawat. Tapi insya Allah akan selamat. Yang ke-6. Binarja mandiri bermutu terukur. Oke. Sekarang CP capaian pelajaran kuliah ini. Jadi kalian itu diharapkan setelah 16 pertemuan, maka mahasiswa akan mampu mengembangkan sistem yang dapat menemukan dokumen yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan algoritma yang efektif dalam pemilihan dokumen. Ini S1 ya. Tidak usah membaca yang S2. Yang S2 soalnya harus bikin sebuah karya yang inovatif dan ruci, akseptif dalam jurnal, nasional terakreditasi. Kalian tidak perlu bikin jurnal. Tapi kalau ada di antara kalian yang ingin ingin jurnal, saya akan lagani. Misalnya saya bisa mimpangi apa yang anda inginkan. Kalau mau. Bukan wajiban. Kalau mau aja. Kenapa kok begitu? Soalnya selama ini sih produk-produk mahasiswa yang satu biasanya itu keren-keren. Cuman sayangnya tidak dipublikasikan secara ilmiah sehingga berakhirnya itu hanya diperbustakaan atau lab saja. Atau milik dia pribadi. Sehingga orang lain tidak bisa mencicipinya. Tidak bisa menikmati. Mengaplikasikan. Mengaplikasikan. Bahkan mengembangkan. Karena itu saya silakan nanti ketika saudara bikin diperbustakaan proyek kepingin diteruskan jadi sebuah makalah yang bisa publis di jurnal nasional. Apalagi internasional. Insya Allah saya bisa membangi saudara-kepinginan saudara. Akan saya dampingi. Tapi tidak wajib. Wajibnya harus cukup sampai kita kembangkan sebuah sistem sudah selesai. Laporannya laporan yang sederhana saja. Technical reportnya sederhana saja. Demikian untuk capaian pelajarannya. Sehingga saudara tahu sekarang kita mau pergi kemana. Kita mau bikin kembang. Bukan. Mengembangkan sistem itu bikin sistem. Jadi kalau mampu mendesain soalnya harus jadi desain. Baik. Jadi di sini kita akan wajar tentang universal presently travel. Tadi yang dari ini sudah di 32 mahasiswa. Jadi 32 orang ini. Mayoritas tadi. Pengen lihat. Saya tunjukkan ya. 32 orang ini. Tapi kenapa tadi kok cuma 22 ini? Berarti ada 10 yang belum menyampaikan opini. Belum tanggung jawab ini. Jadi dari Surabaya, Palembang, Malang, Tolong Agung, Bucun Goro. Oke. Saya akan coba lagi yang tadi saya saudara sampaikan. Kayaknya sih gak apa-apa. Kita kembali ke yang tadi. Oh ya 30. Kurang 2 orang ini. Saya tagi. 2 orang mana ini yang belum isikan harapannya. Terus yang mau nulis lagi silahkan juga karena barusan mendengarkan apa capaian kita. Siapa yang belajar kita. Ataupun yang saudara maksud dengan text mining itu adalah memining atau menggali. Menggali informasi dari sekumpulan text. Kita sebut sebagai proses text mining. Menggali knowledge dari sekumpulan data dokumen text. Untuk mengerti konsep saja gampang saudara. Nanti mungkin sudah setengah pertemuan kita sudah akan selesai mengikuti itu. Kemudian bikin aplikasinya. Insya Allah mulai pertemuan pertama ini kita sudah mulai bikin aplikasi. Search engine. Oke. Ini ketahuan dari sini nanti kita bisa mencari dari korpus retrospective yang sudah terkumpul di hard disk kita. Kita search dokumen yang di inginkan keyword-nya. Ayo. 30 ini. Yang dua belum nih. Belum nambah. Hadirin. Hadirin dan hadir out. Yang hadirin itu ada di dalam zoom. Yang hadir out itu ada di youtube. Ngomong-ngomong ini belum di klik ini. Save-nya. Sudah ya. Sudah kan ini. Sudah. Ini ada di youtube nanti ini. Hadir out sama hadir in. Hadirinnya di zoom. Hadir out di youtube. Baik. Wah ini yang dua gak mau ngisi nih. Sudah gak apa-apa. Harusnya mereka ngisi. Kita toleransi. Lalu. Baik. Kita belajar tentang mere-trieve informasi yaitu menemukan material atau dokumen yang tak terstruktur secara alami maksudnya adalah text. Berarti ada yang tidak text ya. Ada. Gambar. Nanti namanya image retrieval. Ada juga yang musik. Ada. Nanti. Berarti sinyal itu bisa di ekstrak menjadi suatu kumpulan data matrix. Itu nanti di retrieve. Berarti yang di retrieve adalah musik. Ada juga emang sinyal. Sinyal tertentu. Kita bisa mencari sinyal tersebut. Berarti materialnya adalah sinyal. Tanstruktur karena textnya itu gak beraturan. Yang beraturan itu yang mana? Yang beraturan yang ada tabelnya. Database-nya. Sedangkan dokumen itu tidak punya database. Misalnya dokumen TA. Ada nama, NRP, judul, nama pembimbing, abstrak, pendahulan, dan sebagainya. Semuanya itu dalam satu file bernama dokumen TA. Dokumen KP. Yang namanya tau gak nama KP biasanya filenya apa? Kalau nama program apa biasanya filenya? Kedem namanya apa? Coba satu, coba dua. Bismillah. Satu. Bismillah jadi. Itu file-nya begitu. Gak ada. Ini abstraknya .txt, ini pendahulan bukan begitu. Apalagi judul .txt gak ada. Mesti jadi satu file. Maka file itu disebut dengan unstructured. karena gak ada pemisahnya. Kalau ada pemisahnya, namanya structure. That satisfied and information need berarti memenuhi kebutuhan informasi alias relevan. Kalau gak relevan, namanya tidak memenuhi kebutuhan. Within large collection. Itu diantara koleksi dokumen yang besar. Yang tersimpan dalam komputer. Berarti ada empat nih. Material ya. Terus unstructured, terus information need, terus large collection. ada empat keyword penting yang mendasari detrival dalam dokumen informasi ini ya. Dokumen. Karena itu, kalau kita perhatikan, frequently think first of web search, but there are many other cases, itu email search, searching your laptop, corporate knowledge base, local information detrival. Ini semua aplikasi-aplikasi yang berhubungan. saya kemarin tuh, gak kemarin sih, agak berapa waktu yang lalu, ketemu mahasiswa, ketemu orang yang bisa bikin ini, meretrieve pasal dari undang-undang. Kayak misalnya ya, ada orang bermasalah nih, bermasalah dalam bisnisnya. Itu melanggar itu. Kalian tahu gak, kemarin ada itu, apa, bisnis, umroh itu, jasa umroh, apa namanya, travel ya, umroh travel, yang sama pemerintah langsung dilarang itu, orangnya ketangkep karena menipu ribuan jamaah, calon umroh, calon haji dari seluruh Indonesia, tahu ya, yang suka memamerkan atribut-atribut kemewahan itu loh. Terus mengatasnamakan agama. Nah itu orangnya nanti gak jauh-jauh, biasanya menipu. Ternyata tipuannya luar biasa, dia pakai apa itu? Metode ponzi namanya. Kita gak ada yang tahu di sini. Ternyata itu metode ponzi dilarang dia sama dikanya. Baik, saya kembali ke sini lagi. Pertanyaannya, kira-kira yang dilanggar itu apa sih? Emang kalau metode ponzi itu melanggar, pelanggarannya di mana? Undang-undangnya nomor berapa? Kalau KUHP, pasal berapa? Ayat berapa? Ini tuh ada yang bisa bikin retrieval information untuk pasal pelanggaran undang-undang. Canggih ya? Itu canggih. Dan sekarang mulai laris dia. Startupnya mulai banyak yang menggunakan. Akibatnya, kalau ada pelanggaran dalam hal perdagangan, misalnya, apa pelanggarannya itu? Misalnya ada orang bermasalah dengan orang lain, apa masalahnya itu? Bisa dimasukkan keywordnya, agar bisa di-retrieve dari undang-undang-undang. bayangkan saat ini tuh sudah banyak sekali peraturan perundang-undang yang berlaku. Ratusan, bahkan mungkin ribuan ya, di-retrieve undang-undang yang internasional. Masing-masing punya pasal, punya ayat. Dan masing-masing juga punya interpretasi yang berbeda itu. Nah, kalau ada keinginan kita mencari dasarnya, itu gimana caranya? Harus nanya orang yang ahli ya. Tapi, di mana ada orang yang ahli dalam segala masyarakat hukum? Pak Mahfud MD wapal sekali kalau menyebutkan nomor pasal sekian, ayat sekian tentang orang yang tahu apal betul-betul. Tapi, saya enggak yakin apal betul-betul juga hafal tentang undang-undang yang di perdagangan, undang-undang yang di negaraan, warga negaraan, sampai yang Kak UAP atau yang beradilan agama banyak sekali. Berarti, last collection ini butuh suatu metode untuk meretrieve, menemukan informasi yang need information need yang relevan dengan kebutuhan user dari unstructure yaitu dokumen-dokumen undang-undang peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku yang semuanya itu tak terstruktur lupa file-file dokumen. Itu, saudara. Tentu dalam halaman ini banyak sekali mencari email. Ini contoh-contoh pencarian ini. Tadi legal information retrieval. Kemudiannya juga menciptakan sebuah pencari untuk mencari paper yang relevan dengan keinginan user. Tapi lebih dari itu lagi mencari komunitas penulisnya sehingga jaringan-jaringan penulis yang berhubungan satu sama lain itu ada jadi temukan. Sekarang jaringan-jaringan itu bisa bikin orang jadi cepat berkarya menghasilkan sesuatu kerja sama dengan baik. Walaupun sekarang ada juga jaringan yang abal-abal. Mau tahu jaringan abal-abal? saya beritahu aja sekarang ya boleh kalian enggak kaget di luar sana. Mungkin kalian pernah dengar Cinta punya Goidegov government kita Cinta itu banyak sekali ribuan orang tercatat di sana dan ternyata banyak juga yang punya papernya luar biasa banyak terus citasinya tinggi sekali jadi paper itu direferensi oleh orang lain. Sehingga saling mereferensi ini sebagai mereka itu membentuk jejaring meneliti. Nah yang natural sih enggak masalah artinya memang dibutuhkan ya paper itu direferensi. Bahannya enggak natural itu. Yang enggak natural itu misalnya ya papernya jelas-jelas komputer tapi merefer ke paper dalam bidang politik kemudian dalam bidang agama kemudian bidang dokteran kemudian bidang biologi bidang fisika apa-apaan ini ternyata itu semua adalah jaringan dia yang kepingin supaya paper yang telah mereka bikin itu dijadikan referensi oleh orang lain. Bahasa kasarnya itu paper payu. Laku papernya itu laku dijadikan referensi oleh paper lain. Sehingga grid-nya paper itu point score-nya itu tinggi. Itu namanya citasi itu kayak gitu. Nah grup seperti ini yang ilegal seperti ini ilegal juga enggak ada semasalahnya ya ilegal lah bukan ilegal itu tetap melanggar 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 seperti itu biasa disebut sebagai kartel citasi. Kalau kalian googling nanti cari kartel citasi itu orang-orang yang itu tadi ya sebenarnya sih jahat itu. Jelas-jelas jahat. Kok pakai sebenarnya? Iya soalnya belum pernah ada yang dilihat atau ditanggung. Ya masalahnya kan ngambil duitnya negara nanti itu. Ujung-ujungnya kan dia mau minta sesuatu supaya mendapatkan entah itu duit entah itu pangkat entah itu jabatan dengan menyatakan bahwa dia itu punya nanti yang tinggi punya score yang tinggi. Gitu ujungnya. Jadi sama aja ini dengan yang pelaku kriminal-kriminal yang lain itu memang enggak ketorong gitu aja ya. Yang dilakukan kan nanti ya banyak pihak termasuk mahasiswa. Jadi mahasiswa mencari paper diminta dosennya kamu cari paper yang dapat peninggi ya baik pak temu papernya ini. ini bagus. Kenapa kok bagus citasinya tinggi sekali pak? Direver sampai seribu orang. Ternyata yang seribu tadi itu kartel citasi. Ternyata yang menerver paper tadi itu ternyata orang-orang udah bilang keuangan dan bidang sosiologi oh boy enggak nyambung semua. Ini terjadi saudara. Bisa-bisa Google Scholar juga kesasar ini. Tersesat ketika men-sorting paper yang relevan tadi. sorry berpanjang-panjang ini supaya kalian tidak terpengaruh oleh orang-orang yang kepingin melakukan kriminalisme melalui ilmu pengetahuan yang baik seperti ini. Ini penting sekali nih. Baik sekali nih. Dan sampai diselewengkan kepada yang lain. Ternyata yang unstructured dan unstructured itu jumlahnya beda. Kayak gitu bedanya biru dan hitam ini. Tinggi ya unstructured itu. Market capnya. Tapi yang banyak adalah unstructured. yang diminta orang adalah unstructured. Di sini juga saat ini data volumenya unstructured itu makin hari makin besar. Kenapa? Dengan IoT kita bisa mendapatkan data dengan mudah. Dengan kayak gini aja tadi kalian masukkan apa tadi itu? Apa yang Anda harapkan? Ketika Anda sudah STKI sudah bisa apa? Ternyata banyak sekali yang isikan itu keinginannya. Kalimat demi kalimat. Itu semua adalah data unstructured. Karena saya tidak bikin database-nya di sini. Lagi-lagi jumlahnya makin hari makin banyak. Kalau begitu koleksi data ini harus diperlakukan dengan cara khusus supaya bisa di-retrieve dokumennya. Mana yang kira-kira relevan dengan kebutuhan user dan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Targetnya, goalnya berarti meretrieve dokumen apapun dokumennya harus relevan terhadap kebutuhan informasi oleh user dan membantu user untuk menyelesaikan tugasnya. Apakah nanti termasuk relevan ini dengan kita mencari paper yang cocok kalau kita mau tugas akhir? Itu pastinya. semuanya nyari paper yang paling persis dengan yang sedang dikerjakan. Jadi nanti bisa langsung ada petunjuk yang jelas. Maunya sih begitu. Tapi sulit untuk mencari 100% relevan. Jadi mesti mendekati-mendekati relevan. Oke, berarti kita goalnya adalah berhasil meretrieve dokumen. Kalau dokumen itu berupa email bagaimana? Kadang-kadang ada email yang harus dikenali sebagai email jelek. Apa itu misalnya? spammer. Email spam ini harus dikenali. Masalahnya jarang yang bisa punya kriteria. Coba kalian tahu kriteria email apa yang bisa disebut sebagai spam. Email apa yang kira-kira bisa kita anggap kita sebut sebagai itu spam. Santai-santai aja ya. Email disebut sebagai spam. coba dituliskan di ini kriterianya apa ya. Multiple choice open text open text saja ya. Itu coba kita lihat di sini. Coba saya ingin tahu jawabannya kira-kira ada iklannya. Tidak ada subjeknya. Wah itu sering saya. Maaf-maaf. Saya tidak cocok itu. Soalnya saya sering lupa. Email digemil, diklik create, diketik isinya, langsung send. Lupa. Lo subjeknya apa tadi? Belum diisi. No subject. Janganlah kalau no subject. nanti saya itu kena itu spam. Berulang-ulang dikirim. Oke, oke. Ya itu. Tapi apa berulang? Soalnya di tempat saya itu spam banyak, tapi ternyata email orang ini dengan yang tadi itu beda. Isinya sih sama, tapi dari itu from-nya itu beda. Beda sedikit-sedikit lah. Tadi itu apa 1.com ini apa 2.com misalnya. Beda. Berisi informasi palsu. Aduh, gimana caranya tahu ini palsu apa enggak ya? Sedang manusia aja harus mengkonfirmasi kemana-mana ini tahu ini palsu. Eh betul Anda bahwa informasinya palsu. Itu berarti spam. Aduh, gimana ya kita bikin sistem yang bisa kenal, oh ini email ini spam. Ini bukan. Berisi promosi, spoofing, pesan yang mencurigakan. Iya, iya betul. Mencurigakan. Tapi lagi-lagi kita harus ngomong secara intuitifnya komputer nih. Intuisinya komputer. Apa mencurigakan itu tandanya? Apakah ada alamat tertentu di sana yang apa-apa apa.com apakah ada kalimat yang disebut curiga gitu? Jadi ya. Tidak ada. Isi linknya yang mencurigakan. Nah, ya ini linknya kenapa kok menuju XXX. Sorry. Ini gimana ini kok ada XXX. Jadi kayaknya spam. Bisa coba begitu. Domain emailnya termasuk blacklist. Ini mudah ini. Bagus ini. Jadi tinggal kita cari list blacklistnya itu. Ada enggak email ini yang beralamat di blacklist itu? Ada lagi enggak ya? Intensitas tinggi dengan konten yang mirip. Berarti ada pembandingan ya. Email A dan email B dibandingkan. Oh mirip. Mirip tapi kok terus pesan muncul. Bisa juga. Kasian dosen-dosen ini kalau mendapat email dari para mahasiswanya biasanya itu ngumpulkan tugas ngawat email. Wah gawat. Mirip semua. Pesan muncul dimana-mana. Dimana-mana itu dimana maksudnya? Di email orang lain gitu kah? Ya betul sih. Tapi kan kita masa bisa masuk emailnya orang. Saya ingin memomentari yang Anda tulis ini. Kenapa? Beberapa itu logis, kritis, sistematis ya. Tapi berapa itu sekedar menyampaikan usul. Kalau enggak logis yang akan saya beritahu logisnya dimana? Supaya Anda bisa mengarahkan supaya bisa diperbaiki jadi yang logis. Kalau enggak logis nanti enggak bisa diimplementasi. komputer ini sangat logis. Kalau kita nulisnya tidak logis nanti enggak bisa diimplementasi. Hanya sekedar mimpi belaka. Enggak boleh. Ada penawaran gratis. Oh ini bagus ini. Free, free. Pengirimnya tidak kredibel. Gimana caranya tahu kredibel atau enggak mas? Dari namanya itu misalnya. Bu Teco. Wah ini pasti spam ini. Masa gitu? Enggak. Pengirimnya tidak kredibel. Tahu kredibel atau enggak itu gimana caranya ini? Kita harus logis juga kan? Ada tag HTML pada email yang tidak terdeksi dengan baik sehingga terdeksi sebagai spam. Ada tag HTML. Seringkali begitu sih. Tapi email kebanyakan dibikin dengan outlook atau dengan dengan fasilitas software tertentu untuk email create itu pasti ada HTML ya biasanya. Ada tag-nya. Email yang tidak dengan lagi abonemen langganan dari penerima dan mengandung bit-bit yang mengindikaskan virus flywire. Nah ini bagus ini. Kira-kira apa? Pesan-pesan spyware-nya itu nanti masuk. Biasanya ada kata-kata diskon. Wah betul. Diskon tiket, diskon. Barang ini biasanya ada itunya. Maka kalau sudah ada ini berarti kita masukkan ke dalam directory spam. Gitu ya. Bagus. nanti ke depan kayaknya kita harus belajar juga bagaimana kalau misalnya ada itunya ternyata bukan spam. Ada diskon misalnya. Ternyata ini adalah memang dari email dari pemerintah misalnya supaya swap test. Ini swap test nanti ini di diskon ini. Ditanggung oleh pemerintah ini. Pemerintah Surabaya maksudnya ya. Pemerintah Surabaya ini. Jadi swap test ini nanti ada diskonnya. dan ada gratis bahkan ya. Ada gratisnya. Kayak gini bukan bukan sebuah spam ini beneran ini. Gara-gara yang kena COVID akhirnya tak akan ampun harus dites semua. Dan gratis. Suatu saat ini kita harus main-main juga dengan kata-kata ini. Bahwa ini ternyata bukan kriteria yang bagus. Ada lagi yang lain? Bokus-bokus ini kriterianya. Ya. Kedepan kita bahkan menyerahkan ini semua ke dalam black box kita. Ada sudah tahu black box nggak? Black boxnya itu namanya Neurone Network. Atau sebatan dengan itu. Kenapa kalau begitu orang tidak usah mikir lah ini apa ya. Pokoknya kalau dimasukkan ke sini ini adalah spam ya ini bukan biar komputernya belajar sendiri. Akhirnya komputernya nyari sendiri fitur-fitur yang berhubungan dengan itu. Ya. Udah saja. Tapi saya tetap menyarankan kita kenali dulu fitur-fiturnya baru kita bisa masukkan ke Neurone Network. Yang kelak namanya sudah nggak Neurone Network lagi karena layernya banyak learningnya sangat dalam sehingga kita sempat pakai deep learning. Dan biasanya mengandung kalimat persuasif. Asik ini. Kalimat persuasif. Asik ini. Ada yang sudah bikin T.A. tentang ini? Nggak ya. Kalau disertasi saya pernah tahu. Tapi bukan kalimat persuasif. Kalimat apa itu? Sarkas itu. Apa namanya? Ada yang tahu? Kalimat apa? Yang isinya itu kayak halus gitu. Tapi ternyata setelah dibaca selesai itu sengak yang ternyata ini. Ternyata ejekan ini. Nggakan ini. Apa itu kalimatnya namanya? Sarkas Satire. Satire. Kalimat Satire. Kalimat persuasif agak sulit. Satire ini. Tuh gawat lagi Satire ini. Tapi nggak tahu berhasil apa nggak itu yang S3 bikin deteksi kalimat Satire. Kalimat Satire. Ini adalah contoh-contoh yang saat ini sedang berlangsung dan ini jadi duit ini sekarang. Iya kan? Kita bikin spam filter itu kita harus bayar langganan. Mahal angganannya. Terus sekarang juga mulai banyak nyari yang dokumen-dokumen paling relevan. Namanya hot topic gitu. Yang apalagi kontroversi. Kontroversi ini kontroversi atau lagi sedang ramai dibicarakan. ini kayak saya pernah bareng sama Pak Pak Kumas Surabaya tiba-tiba beliau mendapat telepon oleh wali kota di Surabaya ada kejadian apa saja. Coba saya tanya ke Anda. Kalau ditanya jawabannya apa ya? Di Surabaya sedang ada kejadian apa saja. Atau nasional sedang ada kejadian apa saja. ini contoh real di sebelah saya soalnya kalau ada request itu jawabannya gimana? Di Surabaya sedang ada kejadian apa saja atau tingkat nasional saat ini sedang ada kejadian apa saja Pak karena pemimpin harus tahu gitu kan ya? Tidak boleh pemimpin itu kalau tanya apa oh tidak tahu anak bahwa saya belum masih tahu saya. Ini sedang ada kejadian apa saja ini kalau menurut Anda gimana caranya kira-kira saya ingin tahu juga apa ini kalau menurut Anda caranya saat ini sedang ada kejadian apa saja terus bercerita yang pertama ada demonstrasi bu di jalan Anu tentang Anu yang kedua ada seorang koruptor yang dibebaskan padahal dia udah diketahui masyarakat dia korupsi terus ada lagi kejadian lain ya ada yang kena musibah ini kecelakaan di Anu ada lagi misalnya ada 10 kejadian hari ini kalau Anda gimana caranya itu itu gimana caranya supaya tahu kita beri gambaran ya kalau hari ini ada 100 artikel yang terbit katangalajudetik.com kompas.com Hindu semua yang situs berita itu dikumpulkan disini kita kumpulan 1000 dokumen ada kan ya 24 jam terakhir ini terus dari dokumen berita itu Anda klasifikasi misalnya jadikan 10 kelas bisa enggak kira-kira bisa ya 10 kelas 10 kelas itu nanti kita lihat masing-masing kelas itu kira-kira yang merepresentasikan kelas itu berita apa misalnya ini di Tasik Malaya lagi kelas terbaru lagi berduin-duin ke rumah sakit karena kapan hari ada acara besar-besaran terus akhirnya banyak yang positif tapi cerita itu lagi rame hari ini terus tentang pemilu saat ini banyak yang musuh supaya pemilkada itu ditunda saja tapi kayaknya KPU merasa ini berhubungan dengan undang-undang sehingga harus tetap berlanjut ini dua-duanya punya alasan yang kuat jadi kalau semuanya dua-duanya punya alasan yang kuat berarti kontroversi sama-sama kuatnya maka jadi berita yang in sekarang ini yaitu tentang penundaan pemilkada orang yang mencalonkan diri jadi calon wani kota atau calon bupati kan sudah mulai kerja keras kan kalau ditunda mereka ya pasti akan enggak terima misalnya berarti nanti dari klaster 10 ini masing-masing klaster akan punya topik tertentu topik tertentu jadi Anda bisa ngomong 10 kejadian terbanyak pada 24 jam terakhir ini gitu enggak menurut Anda Anda punya ide lain coba tuliskan saat ini sedang ada kejadian apa saja misalnya kami kami di bubarkan main di curabaya di wujur sama orang curabaya mau bikin apa Anda ya gitu kalau ditanya saat ini sedang ada kejadian apa saja apa yang Anda lakukan ayo punya ide kalau saya begini saja Pak buka tweet terus klik-klik yang buat topik trend ini bagus ini memperhatikan apa saja yang sedang banyak diperbicinakan atau trend jurnalis Indonesia mau mencari kursi kosong trending trending di twitter ya maksudnya buka di twitter terus cari trending topic ya gitu resesi akhir september ya itu bisa diklik gitu ya sekarang lagi banyak loh usaha-usaha yang seperti ini saya ketemu dengan orang yang bekerja di media itu ya mereka mereka itu ingin tahu kejadian yang paling top yang paling trend itu berapa hari terakhir ini apa untuk apa untuk mengirim wartawan agar mencari info sebanyak-banyak tentang info itu tentang yang trending itu gitu caranya soalnya kalau koran terus pada pagi hari misalnya koran jawab pos ya pada pagi hari ini beritanya itu gak ada yang menarik kenapa gak ada yang trend topik gak ada yang hot topic lama-lama orang malas beli koran itu berarti harus cari berita yang lagi hot di perbincangan orang malas yang kontroversial nah itu berarti harus ada mesin pendeteksi berita-berita yang itu tadi yang hot topic yang trending tadi ini semua pada nuliskan contohnya kejadian ya saya tidak sedang tanya contoh kejadian ini ini cak bagaimana sikap Anda salah pertanyaan saya maaf-maaf saat ini sedang ada kejadian apa saja kalau Anda ditanya gitu apa yang Anda lakukan maksudnya saya ini semuanya menanggapi sebagai ini ada peredaran orang palsu iya sih itu kejadian yang lagi ramai di Surabaya di Indonesia apa saja dokumen bisa dari berita pakai twitter juga bisa pakai facebook juga bisa berdasarkan tagarnya jumlahnya berapa juga bisa ya ini adalah contoh-contoh yang penting tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi bagi media masa sendiri di line today oke jadi sekarang Anda punya bayangan nih berarti Anda akan bikin engine yang bisa disuplai kepada line today berarti Anda sekarang bikin engine yang bisa menghasilkan trending topic pada twitter gitu kan trending topic pada twitter itu masa karena jumlah tagar aja sorting as jumlah tagar maksud gitu sesimpel itu itu bisa diakali nanti yaitu orang punya boot mesin mesin robot yang bikin ribuan tagar pada jam yang sama satunya selalu muncul di hot topic nya twitter kalau udah gitu ya untuk apa membuka twitter hot topic nya hot trending nya itu sesat semua itu nggak ada yang bener karena dikendalikan oleh robot ada orang robot yang bisa mengendalikan itu nggak mesti nggak semudah itu twitter mesti punya cara yang berbeda buka website berita melihat berita terbaru ya itu tadi yang dimaksud si website berita tadi harus mencari apa aja berita yang terbaru untuk dibikinkan artikelnya begitu mas begitu caranya anda boleh nanti final project bikin kayak gini bikin engine yang bisa mencarikan berita-berita yang paling menarik bagi pembaca sehingga si media masa itu misalnya kumparan misalnya lain itu itu punya asupan judul-judul atau tema-tema yang harus dia telisik pada hari itu gitu ceritanya ini adalah perkenalan jadi topi-topi yang sedang in saat ini saudara harus tahu di masyarakat dan anda harus tahu bahwa itu bisa dicari bisa kita lakukan menggunakan tools-tools yang kita punya gitu saudara sorry ini lagi banyak ceritanya aja supaya kalau ininya sih bisa anda baca ini filenya saya kirim di myclassroom ini anda bisa baca sendiri di myclassroom seperti itu kemudian kalau klasik search model ini google search atau search engine yang ada prinsipnya sama seperti ini saudara jadi user task user punya keinginan keinginannya itu harus diekspresikan menjadi suatu kebutuhan informasi kebutuhan informasi itu saat diekspresikan baru harus ditulis di dalam kotaknya keyword search engine itu misalnya google tuliskan query-nya apa tidak cuma google aja kita kalau buka skopus kan bisa ditanya juga buka sainseric.com ditanya juga maunya nyari apa kita buka twitter buka facebook kan juga tidak bisa nulis keinginannya tidak bisa ketemu query-nya apa setelah itu masuklah ke search engine maka menghasilkan result result-nya itu bisa diulang lagi result itu hasilnya ternyata jelek maka query refinement yaitu query-nya tadi itu dibetulin dibetulin query-nya dicari ulang hasilnya disodorkan lagi kepada user kurang betul lagi di refinement lagi query-refinement dimasukkan sebagai query baru di search engine lagi begitu seterusnya itu ada contoh cara iterasi ya ada search engine punya model seperti itu punya koneksi contoh pertanyaannya seperti get rid of mass in a political correct way in a politically correct way mungkin di di bidang politik ini banyak sekali pencet-pencet politik ya revise terus ternyata yang dipahami adalah info mengenai removing mice without killing them karena membasmini tikus tanpa membunuhnya maka kalau nilai query gimana sebaliknya adalah bagaimana menjebak tikus hidup-hidup ya tidak nyambung ya pertama user task-nya begitu begitu jadi infinite ada distorsi miskoncepsi dari infinite menjadi kata-kata query misformulasi salah tulis salah pilih keyword berapa banyak orang tidak pinter pilih keyword sehingga yang dicari tidak ketemu-ketemu nanti insana setelah Anda kuliah ini Anda akan pinter pilih keyword saya kalau milik keyword itu jarang belajar artinya kalau yang saya cari itu hampir pasti ketemu kalau tidak ketemu memang tidak ada di internet jarang tidak ketemu kenapa bisa memilih kata yang hubutnya paling penting nanti Anda belajar tentang TF-IDF term frequency dan inverted dokumen frequency yang artinya keyword yang baik itu adalah kata-kata yang paling sering muncul di dalam suatu dokumen yang kita cari tapi dia jarang muncul di dokumen-dokumen yang lain diulangi misalnya kita mencari sebuah dokumen di antara ribuan dokumen kita mencari satu dokumen ini bisa tidak mencari mukanya pakai keyword keywordnya apa kira-kira diperkirakan saja di dalam dokumen yang satu ini itu kata-kata yang paling sering muncul apa tapi kata-kata itu tidak ada di tempat lain oh kenapa dengan dengan memang sering muncul di sini tapi tempat lain juga sering muncul itu seperti jelek itu TF-nya bagus IDF-nya jelek atau kata-kata yang tidak ada di tempat lain jarang tempat lain ada kata ini sangat spesifik sangat spesifik sehingga tempat lain tidak ada tapi di sini juga jarang muncul cuma sekali saja sama itu jelek IDF-nya bagus tapi IDF-nya jelek cari nanti F-nya tinggi IDF-nya juga tinggi gitu ceritanya nanti kata-kata itu kalau jadi keyword Anda bisa langsung dapatkan apa yang mencari biasanya begitu baik kita nanti akan punya dua kriteria keberhasilan yaitu precision dan recall precision itu fraction of retrieve document that are relevant to the user's information need kalau recall fraction of relevant document in collection that are retrieved bisa dipahami enggak ini bahasanya bisa dipahami bahasanya jadi precision saya ingin tunjukkan precision artinya dalam bahasa Indonesia apa di bahasa Indonesia precision ini open text saja ya precision ini artinya apa coba bisa nulis enggak di situ precision ini artinya dalam bahasa Indonesia bisa nulis kan apa di precision dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia ketepatan presisi sesuai bagus apa lagi coba kita ikuti tadi definisinya apa precision itu di sini fraction dokumen yang ter retrieve itu ternyata relevan dengan kebutuhan user wilangi fraction pecahan ya fraction itu dari dokumen yang ter retrieve data relevan yang relevan to the user information need bagi kebutuhan informasi nanti artinya recall apa pecahan fraction nah ini ganti aja seperti kata-kata yang mengumum aja fraction itu presentasi presentasi dari jangan terjemahnya precision terjemahnya apa presisi pak kalau recall oh recall dipanggil kembali enggak lah precision itu definisinya adalah ini ayo ditulis precision apa definisinya jangan terjemahnya terjemahnya presisi apa akurasi beda lagi akurasi akurasi dengan presisi itu beda akurasi itu yang benar dibilang benar yang salah dibilang salah totalnya berapa dibagi semua data semua hasil pengukuran akurasi udah pernah belajar kan ya true positive true negative false positive false negative udah pernah belajar ya udah pernah belajar decision akurasi dan coba saya cekkan disini ee tak tak ada nanti ya decision critical akurasi yang diprediksi itu yes apa no aktualnya yes atau no enak itu tadi saya pakai Wikipedia decision recall gambarnya mana ini gambarnya true condition ini prediction ini benar jadi true condition itu kondisi sesungguhnya itu positif atau negatif kalau prediksi ini hasil dari sistem kita mengatakan positif atau negatif contoh adalah email itu spam atau tidak menurut saya sebagai seorang ahli perimilan apa itu ya pemiliknya siapa yang ahli terhadap mailbox Anda ya Anda sendiri orang lain tidak paham ini tiap mailbox itu punya kekhasan sendiri-sendiri kan ini dari siapa yang yang nyeneng no itu beda baik kondisi positif berarti yang betul-betul spam bagi si pemilik itu namanya true condition bagi pemilik mana yang negatif yang bukan spam itu katanya pemilik itu namanya true condition kalau predicted hasil dari deteksi kita ternyata menyatakan itu positif alias spam beneran predicted kondisi positif ternyata itu kita anggap sebagai bukan spam itu negatif baik ternyata yang true positive adalah ini yaitu kalau memang dia itu asli memang spam dan kita prediksi ternyata betul spam itu prediksi kita tepat alias true positive dan kalau prediksi kita tadi mengatakan spam ternyata bukan namanya false positive terus ada email kita sebut bukan spam ini email benar ini ini ternyata itu spam kata saya spam berarti itu false negative ini bukan spam ternyata bukan spam ini penting benar berarti true negative jadi ada empat di hasil dari klasifikasi kita kelompokkan jadi empat true positive false positive true negative false negative precision ada di mana rumahnya precision ada yang tahu rumahnya precision di mana nih precision di sini nih yang kanan nih precision adalah jumlah true positive dibagi predicted condition positive jadi ini yang positif ini itu namanya adalah predicted condition positive jadi semua yang di prediksi positif itu adalah true positive tambah false positive itu adalah penyebutnya pembaginya ini pembilang penyebut pembilangnya siapa pembilangnya yang true positive itu namanya adalah predicted condition positive bisa ikuti kan ya baik saya akan coba disini sebuah pencarian pemilu pemilu pilkada pilkada ditunda coba kita cek disini ada berapa berita ada ada 10 berita ini dalam halaman ini pertama suara-suara yang desak pilkada ditunda istana tegasan pilkada ditunda pilkada ditunda ini benar semua ini 10-10 nya benar berarti presisnya berapa ini 100% jadi dari 10 ini ternyata 10-10 nya itu betul cerita tentang pilkada ditunda nah sekarang kalau kita kita tanya ada hubungannya enggak ini dengan apa misalnya ya ada hubungannya enggak dengan dengan cerita tentang covid ya tapi saya enggak nuliskan covid disini masalahnya cuman maksud saya itu adalah pilkada ditunda ini karena takut nanti penyebaran covid makin menjadi-jadi saya cari disini suara desak ini istana tegaskan pilkada tak ditunda meski covid-19 nah ini satu ini baru masuk ini satu ada covid-nya ini pilkada ditunda menegeri punya dua opsi ini enggak masuk ini pilkada karena corona belum berhenti ya ini masuk ini muncul desakan pilkada ditunda ini respon enggak masuk ini masalah darurat pandemi ini masuk karena pandeminya itu ratusun keputusan melihatnya ditunda sebelum karena virus corona mau apa ini empat ini 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 tidak ini 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 tidak ini berarti di antara sepuluh ini ada empat yang relevan dengan kebutuhan saya walaupun saya ngetiknya keywordnya itu salah ya terang benar biasa lah user kan enggak pinter mengetikkan keyword ya belum biasa mengetikkan keyword yang dipahami oleh search engine berarti dari sepuluh itu ada empat yang betul berapa terpositif empat berapa false positif enam empat tambah enam sepuluh berarti presidenya adalah empat per sepuluh alias 0,4 negatifnya berapa ini saya enggak tahu kenapa enggak tahu karena jumlah dokumen yang ada di google itu satuannya saya enggak tahu entah itu juta miliar triliun lagi di atasnya triliun ribuan triliun jutaan triliun itu ternyata totalnya itu kita enggak tahu karena itu agak sulit ngomongkan tentang recall jadi yang negatif disebut tidak itu kita enggak tahu baik kita kembali ke definisi lagi apakah arti presiden dalam bahasa Indonesia sudah banyaknya yang ada di sini seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran ini ada bagusnya yaitu perbedaan nilai ketelitian yang diambil terhadap relevansi dengan informasi yang dibutuhkan user nah ini mirip ini ini agak mirip ini ketelitian yang diambil terhadap relevansi dengan informasi yang dibutuhkan user sesuai tujuan nah ini masih abstrak semua sesuai tujuan kualitas kondisi atau fakta yang tepat dan akurat tepat dan akurat ini tadi ada banyak ini presisi recall akurasi NPV NPV FDR semua ini dalam rangka menyatakan ketepatan dan keakuratan saya kembali ke cerita ini gini presisi tadi saya masuk ke definisi resmi ya oke sudah mulai ini resisi resmi adalah fraction presentase presentase informasi yang relevan terhadap semua informasi yang diritrif tulangi ganti dokumen aja presentase dokumen yang relevan diantara semua dokumen yang diritrif bisa ikuti coba ditulis ditulis di situ di mana tadi di polling tadi presentase dokumen yang relevan diantara semua dokumen yang diritrif yang diritrif 10 tadi yang relevan ada 4 presentasenya 40% oke sekarang yang recall kalau yang recall itu fraction of relevant document in collection that are retrieved yang disebut sebagai relevan itu berapa biji seharusnya seharusnya ada ada berapa ya ada 40 40 biji seharusnya cuman tadi yang keambil cuma 4 4 per 40 4 per 40 ada 10% oke namunnya gimana recall itu berarti presentase dokumen yang teritrif diantara semua dokumen yang relevan presentase dokumen yang teritrif diantara seluruh dokumen yang relevan enterical bisa dilihat di ini bisa dilihat di sini ini presentase presentase dokumen yang relevan antara dokumen yang teritrif diantara atau dibandingkan presentase dokumen yang relevan dibandingkan seluruh dokumen yang di-retrieve di-retrieve itu diambil ini saya kira cukup untuk menyatakan bahwa itu bagus atau tidak definisinya banyak sekali pengukurannya juga masih ada lagi yang lain saya lanjutkan keywordnya adalah kerelevan berikutnya tentang kutipan kalimat Shakespeare apalah arti sebuah nama itu what's in in a name itu kata-katanya siapa itu Shakespeare jika musik adalah makanan bagi cinta mainkanlah musik be the food of love play on ketika seorang ayah memberikan kepada anaknya keduanya tertawa ketika anak yang memberikan kepada ayahnya keduanya menangis anaknya nangis bapaknya juga nangis ini kalimatnya whenever itu ada di dalam kalimatnya Shakespeare berbiasa itu dikumpulkan semua jadi satu kitab kita dalam bahasa Inggris dalam bahasa Arab juga saya ingin nanti ada ini unstructure data itu setahun 1620 itu jadilah seperti ini ini ada file-nya loh file-nya di mana ya kira-kira ya file-nya di sini nih bisa dilihat di sini bisa dilihat tadi kita ngomong apa tadi berusaha what is in a name kita cari what ini ada what what ini ada what ini di ramzone.com Shakespeare what is in a name in gak ada di sini ya berarti tadi bukan what is tapi what ya gak rasa tadi salah ketik saya berarti what what is in a name in nah ini ada in in kok Sylvia is in a name ini ada ini terlalu siap begitu what's in a name di Juliet itu pertama kali kata itu muncul aparatis apa nama if music be the love if if-nya itu ini kan if music if music musiknya mana musik baik ini kata-kata ini ada di dalam website ini kalian bisa nyari-nyari sendiri untuk latihan ya itu ternyata data yang unstructured itu dicoba untuk distructurkan seperti itu bisa jadi kalau ini kita jadikan sebuah tabel yang bentuknya adalah pemetaan antara nama dokumen dengan nama kata-kata dengan kata-kata yang muncul di situ maka akan jadi sebuah matrix satu menandakan ada nol menandakan tidak ada ini ada novel 1 novel 2 novel 3 novel 4 novel 5 novel 6 judulnya di sini ada 6 6 buku tapi yang di sini ini adalah kata-kata yang dikirakan ada dalam buku itu semua anthony itu ada di dalam novel 1 sama novel 2 novel 3 4 5 6 4 5 nggak ada ya 3 4 5 nggak ada yang 6 ada ini magbed itu punya kata anthony itu juga begitu adanya di sini sama di sini di sini nggak ada di sini ada di sini nggak ada di sini nggak ada di sini nggak ada inilah kondisi term document incidence matrix jadi kalau ingin bikin matrix kemunculan ada satu dokumen bentuknya seperti ini tapi ini adalah bentuk yang kita sebut boolean yaitu cuma ada 0 dan 1 boolean boole sama nggak boole jadi boolean incidence vector ini angkanya 0 dan 1 kalau mau membandingkan ada yang brutus ada yang kaisarnya ada kalifornia ada 3 misalnya itu tinggal diambil aja 1 vektor 1 vektor 1 vektor dan 3 vektor ini kita n-kan mana yang kira-kira berhasil seperti ini di n-kan jadinya adalah angka ini angka ini punya siapa ya dan sergentex the vector brutus esar dan kalifornia kalau membanding dan likewise n 1 0 0 1 0 berarti 1 itu punya ini 0 0 1 0 0 berarti yang ada 3 kata ini siapa pertama kedua jadi hanya 2 novel saja novel ini dan novel yang template ini itu caranya mencari ini menjadi dasar untuk pencarian search engine yang kita sedang bicarakan tadi yang tadi kita bicarakan akan dikembangkan itu jadi adanya 1 vektor dari setiap keyword 1 vektor dari setiap keyword itu itu di-end kan sehingga kita bisa tahu gimana saja kah ada yang 1 ini 1 ini menandakan di sini ada dokumen nomor 1 ada 2 3 gak punya dokumen nomor 4 ada gimana gak ada begitu terusnya sehingga kalau kita perhatikan 3-3 nya kalau kita jadikan sebagai keyword keyword-keyword muncullah gimana berada ketika kata itu gimana tadi katanya di antoni dan kleopatra ini ada coba kita cek gak ada di sini mungkin di bawahnya kali ya yang mana ini kan ada ini ada ini sorry yang ini hamlet ya hamlet kita cari di sini ya ini ada katakan murnia kita cari lagi kita lihat kan search query ada antoni dan kleopatra slide-nya kelihatan kan ya oh saya itu gak nyambung dengan slide gak ada inget kan ya ini tadi setengah mencari begitu saya share dengan kalpurnia kalau 3-3 nya ada maka ini akan di trivye yaitu novel ke-1 dan novel ke-4 novel ke-4 dan yang ke-4 adalah hamlet itu yang terjadi pada incident vector nah dari sini kita bisa cek dengan software yang tadi itu pencarian tadi punya ramzone yang menceritakan Shakespeare ketangulah di sini novel-novel mana dari jilid berapa halaman berapa yang ada kata-kata itu ini adalah dasar dari pencarian dan ini adalah kata-kata uniknya kalian bisa baca-baca sendiri ini sangat simple ini yaitu berapa ukuran matrixnya kalau tadi itu matriksnya kayak gini berarti ada sekian kata kali sekian dokumen jadi kata kali dokumen maka matrixnya ukurannya segitu nah kalau setiap angka ini ukurannya adalah binar maka 1 bit tapi mungkin bukan binar masalahnya consider 1 million dokumen berarti ada 1 juta kolom 1 juta dokumen masing-masing punya seribu word berarti barisnya ada seribu terus ternyata ada 500 ribu distinct terms berarti barisnya nanti bukan seribu tapi 500 ribu 500 ribu kali 1 juta 500 ribu ke bawah kolomnya 1 juta berarti 500 berapa 500 ribu kali 1 M setengah triliun tapi mayoritas kan 1 maka akan jadi matrix yang sparse karena mayoritas itu nanti akan kosong satunya itu berarti kan kata-kata yang ada disitu berarti 1 itu ada kalau enggak ada yang 0 kalau katanya banyak 500 ribu itu berarti nanti ambil semua kosong itu disebut dengan sparse sparse itu renggang kebalikannya dense dense itu padat kalau itu apa representasinya macam-macam usulan tuh mulai seperti ini jadikan seperti linked list linked list atau jadikan sebagai array tiap array itu menempat kedudukan dari array itu adalah nomor dari dokumennya nomor kata-katanya terus akhirnya jadilah beberapa contoh pencarian seperti itu kata-kata seperti ini pencariannya ada dokumen yang streamnya seperti ini diambil satu persatu termnya termnya ini ini dan itu dengan linguistik model modul-modul yang kita tetapkan ini nanti jadilah kata-kata itu hurufnya dikecilkan lowercase yang jama disinggelkan yang men jadi men jama jadi single tapi yang auxiliary ini kalau bahasa Indonesia nanti beda lagi jama nya bahasa Indonesia harus diulang-ulang buku-buku itu berarti buku itu saja modified tokens ini berarti kata-kata bentuk dasar yang menjadi input untuk sistem kita yang dari sini harus di preprocessing lebih dahulu preprocessing saat ini mudah sekali di dalam python sudah banyak function yang bisa kita gunakan untuk ini mbak Rizka ada di sana mbak Rizka bisa nanti sebentar lagi bukain webiternya untuk mencoba sampai menjadi modified token siap ya mbak Rizka bentar lagi siap 5 menit lagi siap belum siap koneksi kita masih koneksi kita lanjut sedikit ternyata untuk yang pertemuan pertama ini rencananya masih ini pak instalasi anakonda dan library jadi untuk yang mencoba preprocessing masih pertemuan kedua pak baik ini berdua ya oke suaranya kecil jadi saya sedekatkan ke telinga oke gak apa berarti belum ada demo dulu saudara kita main-main dulu disini apa aja nanti ini ada tokenization normalization timing stop work stop work itu kata-kata yang tidak terlalu relevan untuk dijadikan pembeda dengan oleh karena sebab itu kata-kata gak terlalu penting untuk jadi pembeda kata yang sangat penting bagi jadi pembeda misalnya covid-19 kata yang punya nilai penting itu berarti pandemi antivirus serum itu sudah mulai sangat penting initial state of text processing seperti itu dan ini jadinya adalah sebuah tabel yang berisi dokumen ID dan termnya untuk apa nanti untuk pencarian karena ketika kita indeks seperti ini maka dia akan mengambil tempatnya di sini kata ambisius post itu dokumennya di mana ada satu makanya dokumen nomor dua kalau itu ditemukan dua kali di dokumen satu dan dokumen dua gitu ini ada dua komen jadi tanya ya post ditemukan dua kali ada di dokumen satu dan dokumen dua kalau yang ini did ini did ini di dokumen satu saja jumlahnya juga satu oke itu hasil pengkodanya dan copy processing with an inverted index bagaimana cara kita melakukan copy processingnya misalnya ada dua keyword brutus dan kaisal kita cari dulu yang brutus di diksionari tadi diri-drift lokasinya yang saya cari juga demikian diri-drift lokasinya kemudian di merge digabung kalau sudah digabung ini jadi ketahuan yang mana ini dari sini dua dan satu gak ada maka satu harus naik jadi dua dua dan dua ini ada satu dua naik jadi empat dua naik jadi tiga di sini tiga dan empat ini gak sama yang kecil mana ini lima lima tiga naik jadi lima lima dan empat masih gak sama tapi yang kecil empat ini empat naik jadi delapan lapan sama lima gak sama lima naik lagi jadi delapan lapan dan delapan nah ketemu jadi dua kali ini ada ini itu seterusnya sampai akhirnya semuanya ketemu dua kali ini algoritmanya seperti ini namanya algoritmanya intersection atau intersecting to posting list bahasa indusnya apa? irisan dua posting list ketemu dua tempat dokumen yang ada kata-kata dua macam keyword tadi baik dengan kuliah di tifol model dan ekstrati di tifol model exact match cuma 0 dan 1 itu gampang simple tinggal ada atau tidak ada n atau tidak or atau not enteng sekali primary commercial tifol itu selama tiga dekade itu 30 tahun mulai zaman zaman kapan itu ya zaman saya kuliah ya tahun 80 90 ya 20 70 sekian ya 80 itu sudah temukan komputer sampai tahun 2000 kayaknya maritas masih menggunakan boolean 2000 disini sudah tidak boolean lagi tapi ada bobot-bobot yang ditetapkan untuk setiap kata itu mana yang sering disebut tadi itu itu bobotnya tinggi sehingga dokumen yang punya kata-kata itu banyak maka dia lebih utama untuk diri-drift taruh di atas daripada yang kata-katanya sedikit sudah ada bobot yang lain tidak sekedar ada atau tidak ada ada cuma satu satunya ada tapi 10 kali lipat berarti yang 10 lipat lebih penting tapi tapi tadi kan 0 dan 1 ya mereka sudah punya waste law yang saya sebut jadi ceritanya ini formatnya ini pakai linux linux itu formatnya harus pakai text seperti ini tidak tahu linux sampai sekarang masih jaya ya luar biasa linuxnya kalau kita lihat film-film yang futuristik itu yang ada pesawat luar angkasa itu biasanya kan diketikan itu instruksinya pakai text pakai linux itu sudah berapa 10 tahun 40 tahun 50 tahun mungkin sampai hari ini masih jaya 75 ini mulainya saya tadi nyebutnya tahun 80 ya ternyata kurang 5 tahun lagi 75 ternyata jadi tahun 75 itu sudah bikin search engine semacam itu perankingannya baru tahun 92 baru ada pencarian yang ada tambahan fitur lagi itu tahun 2010 jadi luar biasa itu menggunakan boolean waste law baik ini contoh untuk pencarian dengan menggunakan operator boolean yaitu and not dan or bisa juga brutus and not cyser cari yang ada brutusnya tapi tidak boleh ada cyser di dalamnya itu novel nomor berapa itu ini juga begitu or not cyser maka kita bisa juga mengukur complexity-nya masih ingat complexity-nya ini namanya big U big U X plus Y X-nya itu di sini Y-nya itu semi-structure data almost no data is unstructured ini untuk data yang tidak terstruktur karena topiknya tadi adalah dari data tidak struktur tapi akhir-akhir ini makin ke sini data tidak struktur itu mulai distrukturkan kita sebutnya sebagai semi terstruktur sudah mulai misalnya twitter nge-tweet nge-tweet itu ada text-nya batang tubuhnya tapi ada field namanya date tanggal field namanya sender yang mengirim namanya apa sender saja apakah render seperti sender ada sender sendernya sendernya siapa kemudian yang like itu berapa kalau di koran dokumen berita batang tubuhnya itu ada isi itu body namanya body text-nya tapi ada lagi title title itu di field yang berbeda terus siapa yang menulis wartawannya atau editornya itu ada namanya sendiri tanggal uploadnya tanggal ngirimnya itu terus apa lagi itu masing-masing di field sendiri jadi tidak semuanya betul-betul unstructured tapi sebagian saja ini kita sebut sebagai semi-structure karena itu nanti bisa juga title-nya begini tapi author-nya itu jadi kalau mau query bisa gabungan antara dua bisa kan ya ini kalau di pencarian-pencarian biasanya kita milih itu ada beberapa field yang bisa diisi masing-masing itu mirip dengan ini yang field yang itu mirip dengan itu bisa juga pakai field card untuk menyatakan apa ini sembarangnya nandimu ini apa saja antara seru dan rupi oke ini semi-structure ini lumayan bisa membuat kita jadi lebih banyak yang bisa kita kerjakan karena itu ini bagus sekali berikutnya ini teks ini sudah selesai kita bahas sudah hampir 2 jam jam 45 menit kemudian kita harus belajar tentang penggunanya di sana saudara silahkan buka di MyITES Classroom di sistem temuk gambar informasi di sana itu ada link untuk video petunjuk instalasi Anaconda dan library khawatirnya Anda belum tahu Anaconda dan library Anda bisa klik di situ ada videonya silahkan di tengok videonya kemudian ada Jupyter notebooknya juga apa saja yang bisa di copy di sini folder ini nanti berisi contoh-contoh code untuk melakukan import library pada Jupyter notebook bisa menggunakan ini copy langsung download folder disini ada videonya bisa dijalankan lagi-lagi saya belum klik disini ada video petunjuk instalasi Anaconda dan library ini videonya ini sudah dibikinkan videonya enaknya didengarkan sendiri saja dengar sendiri saja enaknya ini sudah bisa didownload juga videonya ya sudah lakukan itu link yang tadi saya gunakan ya ini baik disini gue diana akan memberikan pengarahan sedikit dari saya ini cukup sampai disini terus di slide ini saya kira Anda punya kesempatan cukup banyak membaca ulang itu dan kalau tidak mengerti apa yang dibaca tadi boleh mendengarkan videonya melihat videonya karena kita upload videonya terus saya ingin Anda paham sehingga mencoba si yupiter notebook ini terus satu lagi sorry ya di pertemuan dua itu ada slide-nya juga tolong dibaca dibaca dan dibikinkan pertanyaan lima pertanyaan aja enggak usah banyak-banyak dibikinkan lima pertanyaan dari slide yang ada di pertemuan dua nanti lagi kita upload oke yang pertama yang di pertemuan satu ini review lah ulang ini resource yang saya taruh disini kita letakkan disini terus sudah di review ya sudah kita pergi ke pertemuan kedua yaitu nanti ada slide yang bisa Anda baca dan tolong bikinkan lima pertanyaan bukan lima jawaban ya lima pertanyaan enggak harus punya jawaban pertanyaan aja baik silahkan kalau ada ingin tanyakan dari penjelasan kita hari ini bagian ambil panggilan anu pak cukup pak tadi mungkin mengingatkan aja untuk minggu depan pak agus tadi itu karena masih di set offline sekarang sudah di set online jadi kalau pak agus masuk ke presensi monggo tambahnya tinggal diubah ditekan di adik kuliah mulai sudah bisa dilakukan pak untuk minggu depan tapi kalau untuk minggu ini tadi itu terlanjur pak agus yang ajar tapi saya yang absen jadinya oh gitu ya jadi kalau yang memulai kuliah itu anu pak apa akhirnya absennya terhitungnya yang menekan akun siapa yang memulai kuliah begitu pak oke paham ya pak oke baik paham kemudian kalau ini kan ada 30 mahasiswa ya pak nanti rencananya bagaimana itu pak karena kan RP-nya belum dituliskan semua oleh Mbak Rizka nah apakah ini nanti kita bicarakan lagi iya maksudnya belum dimasukkan ke classroom jadi mahasiswanya mungkin barangkali kaitannya dengan FP itu pak ini kan 30 mahasiswa pas jadi mestinya 10 kelompok aja begitu ya pak ya satu kelompok tiga orang ya tapi nanti aja ya sekarang kita untuk kelompoknya kita lagi belajar dulu aja enggak enggak hanya saja kalau untuk materi ini kan karena belum menyiapkan gitu Pak Hadimila jadi kalau untuk minggu depan rencananya sampai mana ya mbak Rizka ada yang akan didemokan minggu depan sampai indexing begitu jadi untuk materinya minggu depan itu VSM book vector space model terus untuk hands-on materinya preprocessing dan VSM terus untuk hands-onnya itu preprocessing mungkin sekarang anu aja barangkali pak kalau mahasiswanya bisa nyoba install anakonda kalau yang belum kemudian memastikan indexing kalau tadi sudah siapkan gitu aja barangkali pak terus kita akhiri kuliahnya begitu karena kan sudah dua jam kasian juga capek mungkin sudah oke ya Rizka akan yang mau sampaikan dari installing anakonda jadi untuk instalasi anakonda sudah saya jelaskan dan library-nya juga sudah ada list-nya di video yang ada di MyITS Classroom kemudian setelah nanti dilakukan instalasi anakonda dan instalasi library nanti perlu dilakukan validasi apakah terinstal dengan benar itu nanti bisa dilakukan import masing-masing library menggunakan Jupiter itu nanti sudah ada Jupiter-nya tinggal dijalankan saja sudah itu saja pak Agus dari saya baik sekarang sudah menit lagi kita akan akhiri kuliah kita sekali lagi kalau ada yang tanyakan silahkan disampaikan kalau malu ya pakai ini slide 2 lagi kalau malu silahkan pakai slide 2 lagi oh bukan ini ini tadi ini kita akan punya rencana nanti di final project akhirnya tapi insya Allah tidak sulit tidak khawatir karena saya juga punya ini beberapa modul yang sudah jadi juga punya modul yang sudah jadi nanti kita coba list dan yang jadi tadi itu lumayan lengkap sih sedang ngoprek itu dijamin bisa karena disitu semua resourcenya ada bisa di running ulang dengan baik tinggal disesuaikan ini nanti untuk tujuan apa apa yang kira-kira akan Anda kembangkan berbasis sistem yang sudah ada ini oh gak usah pakai itu saya bikin sendiri dari awal boleh resourcenya bikin sendiri boleh gak apa-apa jadi kalau ada plan A tadi itu bikin sendiri oke misalnya kesulitan ada plan B jadi tenang aja akan tetap dievakuasi semuanya jadi jaminannya semua mahasiswa lulus kok tenang aja lulus kecuali gak mau ya oke kalau gak ada yang tanyakan disini di active pool sudah tidak terisi 31 mahasiswa yang menyampaikan opini nya saya kira sudah cukup waktunya sudah jam begitu ya minta hadir untuk kita akhiri Bu Diana terima kasih Mbak Ariska juga terima kasih dari ini ya Mbak Ariska lagi ke belakang Pak minta tolong teman-teman mengisi berita acara mungkin berita acara bisa juga diisi hal yang mau absensinya belum diketahui absensinya sudah Pak sudah masuk semua kecuali dua orang yang tadi Bapak panggil itu memang tidak masuk tidak di absensi sudah masuk tinggal Ahmad Nizar Zulmi memang tidak adakah sebentar Pak Ahmad Nizar Zulmi sepertinya tidak ada Pak Ahmad Nizar Zulmi tidak ada ya jadi memang yang bersengkatan tidak hadir jadi mohon sekarang mestinya berita acara sudah bisa diisi ya karena sudah di close my ITS presensi betul mas iya my ITS presensi Bapak bisa di klik itu lagi penuh baik saya matikan dulu aja ini ya oh ini bisa ini kita mau kembali informasi sepertinya koneksinya Pak Agus deh karena kok dari tempat saya lanjut oh berarti mas saya berarti pendaulan STKI nah itu tadi kan karena yang memulai kelas nanti berikutnya seandainya di minggu kedua Pak minta tolong Pak Agus ketemu muka kedua Pak langsung kita yang lain mohon berita acara diisi ya sambil sekarang sambil sekarang bisa diisi berita acaranya supaya Pak Agus bisa melihat juga back Pak nomor saya Pak Agus mohon maaf Pak back Pak ke belakang Pak baik back tekan back atau nah itu nanti Bapak yang didaftar nomor dua itu Pak minggu depan yang dua sebelah kiri yang sebelah kiri dua dua angka dua temuka itu Pak ditatap muka dua nah nanti kalau waktu minggu depan langsung disini ada temulai kuliah gitu tekan disitu langsung absen bisa oke masih sekarang kan memang jadwannya baru minggu depan kan Pak iya 16 iya baru 5 masih 5 iya sekarang kan yang berita aja berita acaranya Pak iya berita acaranya belum ada yang ngisi itu berita acara belum eh bentar bentar jangan jangan eh saya yang salah Pak sebentar 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 Pak sebentar saya salah harusnya bukan 15 55 maaf maaf harusnya harusnya 14 55 ayo monggo silakan mas mbak mestinya sekarang bisa eh eh sebentar Pak ini harusnya 14 55 berita acara itu bisa diisi setelah selesai Pak mohon silakan diisi sekarang mestinya bisa deh itu kayaknya kok mahasiswa zoom ngantuk itu paling mungkin Miranda atau Garda Ahmad Shawki Akwila sudah ada yang ngisi nggak kamu udah ngisi belum ayo cepat ngisi belum presensi oke saya close dulu kalau kita berita acaranya bisa dilihat ini dihentikan kita sudah anu ya sampai di pengunjung jadi tadi sudah dipastikan kita minggu depan bahasa yang slide kedua slide ini jadi ini tetap paling banyak kita akan mencapai preprocessing harus selesai dalam dua minggu ini demikian saya akhiri dulu terima kasih dihentikan